Halo guys jumpa lagi dengan saya di channel Asia Aquila ini kemarin ada yang tanya apa sih bedanya lock band dan lock cell ID saya mau kasih penjelasan dikit tentang lock band dan lock cell ID ini saya udah masuk di login web UI B310 kebetulan di sini saya menggunakan web UI mode yang lock cell ID buat lock band sendiri itu apa ya kalau lock band itu hanya lock di preferensi tertentu umpama di B3 atau di B1 atau di B8 tapi jika ada beberapa BTS ada dua atau ada tiga BTS itu yang PCI nya berbeda biasanya di beberapa BTS itu ada sinyal yang kuat internet yang bagus speednya ada juga yang yang lemah nah kalau kita hanya lock band dia bisa pindah-pindah BTS ininya apa koneksinya jadi kadang pindah ke BTS yang A nanti juga bisa pindah ke BTS yang B terus bisa pindah ke BTS yang C tapi kalau kita lock BTS atau lock cell ID itu akan stop di BTS tertentu aja hanya satu BTS yang yang kita koneksikan jadi dia nggak bisa pindah-pindah umpama BTS yang bagus sinyal internetnya yang kenceng itu ada di BTS A terus di BTS B dan sinyalnya kurang bagus atau internetnya speednya kurang bagus kita bisa apa namanya kita bisa hanya terkoneksi ke BTS yang A yang speed internetnya bagus jadi dia hanya berhenti di situ dan nggak pindah-pindah ke BTS yang lain di web UI kan ada band nah di band ini kita isi mau kita lock di band berapa atau di preferensi berapa terus di PCI ini PCI ini ID BTS jadi setiap BTS itu PCI nya beda-beda ya ada juga yang satu BTS dua frekuensi umpama di 1800 dan 900 tapi di setiap frekuensi itu PCI nya berbeda dan di DL frekuensi ini di download frekuensi ini datanya bisa dilihat di DPS informasi oke di sini ini kan ada PCI dan ini ada band di sini band 3 terus ada download frekuensi nya itu ambil dari sini dan di isikan ke sini kemarin ada yang tanya apa bedanya lock band dan lock frekuensi itu sih memang apa enaknya kalau bisa lock sell ID atau ngelock BTS jadi walaupun di BTS yang A sinyalnya mungkin agak lemah tapi internetnya bagus dan BTS B itu sinyalnya kenceng tapi internetnya kurang disitulah gunanya lock sell ID kita bisa ngelock satu BTS yang kita mau jadi dia nggak pindah-pindah koneksinya ke BTS yang lain jadi paham ya teman-teman apa bedanya lock BTS atau lock sell ID dan lock band cara nge-lock sell ID kemarin udah saya share videonya bisa dicari di video saya yang lain mungkin caranya itu ada copy guys jadi itu sedikit pengertian tentang lock sell ID dan lock band sebenarnya dengan adanya lock sell ID itu cukup membantu sih apalagi yang apa ya yang memang rada-rada susah sinyal di sini saya juga ada 3 BTS sih di sini saya pakai XL di sini ada 3 BTS itu semuanya udah saya cek tapi cuma satu yang internetnya bagus dan itu yang saya lock BTS nya sebelum saya lock BTS itu memang dia suka kita pindah-pindah koneksi kadang di BTS yang A kadang BTS yang B jadi biar kita nangkep ke BTS yang A saja itulah gunanya lock sell ID kita bisa ngelock BTS yang kita mau oke teman-teman sedikit penjelasan tentang lock sell ID dan lock band kemarin yang tanya mudah-mudahan paham ya oke sampai di sini semoga bermanfaat buat teman-teman semua sekian dan terima kasih terima kasih